Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi ya dimana rekomendasi hanya merekomendasikan sesuatu gitu seperti biasa dan ya biar kalian mungkin biar nggak salah beli atau mungkin biar nggak nyesel juga tapi saya nggak bilang saya bener dan harus diikutin enggak ya ini saya cuma saran aja ya mau diikutin silahkan enggak pun bodo amat gitu ya dan disini atau mungkin di video kali ini saya ingin membahas atau mungkin menyarankan SSD apa yang bagus gitu ya kalau kalian mau beli SSD karena SSD sekarang udah lumayan penting juga gitu ya baik itu di konsol atau mungkin di laptop atau mungkin di PC dan disini kita akan langsung aja buka gitu ya Tokopedia dan untuk video kali ini disini saya ingin merekomendasikan SSD nya SATA atau mungkin serial ATA gitu ya yang biasanya ya harddisk 2.5 gitu ya di laptop atau mungkin di PS gitu ya karena untuk yang M2 dan NVMe saya udah gitu udah bikin kalau misalnya mau nonton silahkan enggak pun ya udah gitu ya dan untuk SSD SATA ini saya saranin kalian menggunakan SSD Samsung Samsung 860 atau mungkin 850 terserah dan kalau kalian tahu juga disini ada evo gitu ya evo ini adalah versi yang lebih lebih apa ya lebih lebih setara gitu ya harganya jadi harga sama performanya lumayan gitu jadi harganya murah dengan performanya tinggi gitu kan kalau yang pro ini memang performanya tinggi tapi harganya juga tinggi gitu ya jadi worth it tapi ya 860 evo aja udah bagus lah ya menurut saya dan ini kalau kalian pegang gitu memang disini kan nggak kelihatan gitu ya jadi ini materialnya tuh kayak semacam besi gitu dan itu saya suka banget gitu kenapa karena berkesan premium aja gitu dan kalau SSD kan kebanyakan yang plastik gitu kan yang atau mungkin ya bukan besi gitu ya walaupun ini kayaknya bukan 100% besi gitu ya tapi pasti pegang tuh kayak dingin gitu dan mungkin kalau dikasih kipas mungkin bisa jadi semacam hitsing mungkin ya walaupun bukan hitsing juga sih mungkin fungsinya dan saya disini saranin 860 evo aja walaupun kalau kalian cari merk lain misalnya 860 evo ini untuk 1 teranya adalah 2,5 juta gitu ya ada SSD yang merknya tuh apa ya Patriot deh kalau nggak salah namanya itu Patriot untuk yang 1 tera itu harganya 1 juta eh jadi 1 tera 1 juta dan itu menurut saya sih itu murah banget gitu ya dan saya agak curiga juga gitu ya terlalu murah dan kenapa saya curiga karena 1 terabyte dan ya mungkin SSD gitu ya dan yang saya curigain mungkin terabyte write-nya mungkin atau mungkin batas tulisnya mungkin kecil dibandingkan dengan yang ini gitu ya jadi durability-nya ya jelas dengan yang TBW-nya lebih besar ya pasti yang menang yang TBW lebih besar dan nggak tahu juga kualitasnya kayak gimana gitu karena saya belum mencoba gitu ya untuk yang SATA Samsung ini cuman saya percaya sih sama Samsung gitu ya untuk menggunakan SSD-nya kalau misalnya kalian tahu juga gitu ya biasanya kan SSD itu biasanya gitu ya kalau merk yang murahan gitu itu misalnya awal-awal cepet gitu ya memang awal-awal cepet tapi lama-kelamaan ya sama aja gitu kayak harddisk ya harddisk juga gitu kan awal-awal memang cepet saya pas waktu beli laptop gitu ya yang saya punya itu memang cepet harddisknya tapi lama-kelamaan jadi ngelag gitu kan laptopnya nah takutnya kalau beli SSD yang murah kayak gitu gitu ya ya tapi semoga aja kayak gitu dan saya saran ini sih beli Samsung ya Samsung ada sampai 1 tera 2 tera 4 tera juga ada ya kalau nggak salah nggak tahu juga tapi ada juga Corsair cuman kalau Corsair itu cuman sampai 250 gitu ya untuk yang SATA 3 ini gitu nggak ada yang sampai 1 tera kalau nggak salah LE240 kalau nggak salah namanya ya dan Samsung kalau nggak salah yang paling bagus untuk SSD ya yang paling kenceng lah Hai dan itulah yang saya suka gitu dari Samsung ini eh apa ya wadahnya tuh kayak premium gitu kayak besi gitu kalau kalian pegang dan bedalah gitu dengan SSD yang lainnya gitu dan kalau mungkin saya nanti ada uang juga buat di PS gitu ya saya juga bakal pakai Samsung mungkin yang 1 tera mungkin saya akan pakai di PS4 saya atau mungkin di PS3 juga saya bakal ganti dengan SSD ya kalau ada uangnya gitu ya dan eh intinya gitu doang sih kalau kalian mau beli SSD saya ini cuman nyaranin enggak harus sama atau mungkin enggak harus diturutin tapi pesan saya jangan membeli SSD yang abal-abal atau mungkin SSD yang merk V merk Sans itu jangan gitu ya ya kalau bisa yang agak branded gitu ya kayak Samsung udah bagus gitu ya dan ya walaupun harganya lebih mahal tapi setidaknya durabilitinya lebih lama juga gitu jadi kalian enggak harus beli dalam waktu setahun atau dua tahun gitu ya minimal lima tahun ganti baru ganti itu juga kalau udah habis gitu ya terabyte ride nya kalau misalnya masih ada ya terus aja pakai sampai habis gitu ya dan untuk satu terabyte ini kalau nggak salah 1200 ya atau 1500 jadi kalau 1500 terabyte gitu kan berarti itu bisa 15000 kali ngopin Rated Redemption ya kalau nggak salah ya Iya yang sih sih sini matematika saya jelek ya 15000 kali ngopin Rated Redemption mungkin ya jadi copy habis-hapus 15000 kali ya dan ya bayangin aja gitu ya seberapa seberapa gedenya gitu 1500 terabyte dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya gitu ya dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax